Menu sarapan sehat Corn Flakes dibuat selengkapnya dalam Today's History. 30 Juli 1898, Corn Flakes diciptakan William Kellogg dan John Harvey Kellogg. Pada awalnya banyak bahan makanan yang dicoba seperti gadung, beras, oat hingga jagung. Hasilnya dicoba menjadi makanan untuk pasien di The Battle Creek Sanitarium, Michigan. Tahun 1894, Kellogg bersaudara tidak sengaja menemukan sebuah proses pembuatan siril gandum menjadi serpihan yang dipanggang. Eksperimen mereka terus berkembang. Tahun 1906, Kellogg bersaudara mengembangkan sereal jagung serpih pertama dan mendirikan Battle Creek Toter Corn Flakes Company. Perusahaannya menjadi produk pertama yang menempatkan label nutrisi makanan. Corn Flakes dengan cepat menjadi populer di masyarakat secara turun-temurun sebagai sarapan sehat bahkan hingga hari ini. Dan ini juga menjadi produk sereal kesukaan saya hingga kini dan sekarang ada teman-teman. Kan ada yang kalau misalnya yang zaman dulu yang original banget tuh belum pernah gak ada rasanya kan. Jadi kayak cuma makan jagung aja gitu. Betul, yang tanpa gula. Yes. Sebenarnya nachos. Itu yang memang sehat karena memang faktanya konflik yang kamu maksud itu dulu adalah digunakan untuk menurunkan libido seks. Seriously? Jadi si John siapa tadi? Kellogg itu? John Harvey Kellogg. John Harvey Kellogg dia kan memang konsultan seks juga. Jadi dia punya sanitarium tempat untuk si para pasiennya yang kadangnya suka menutup-nutup libidonya jadi muncullah ide itu. Jadi sebenarnya menggunakan jagung berkualitas tinggi itu bagus buat kesehatan. Tapi faktanya yang belakangan ini kenapa sih konfliknya agak menurun pamornya? Karena sudah ditambahi oleh minyak-minyak sayur. Terus kemudian ada gula sirup seperti itu. Sehingga memang rasanya lebih enak. Kenyataannya menurut beberapa riset sering makan konflik terutama buat anak-anak usia 5-10 tahun justru malah menambah atau terjadinya potensi untuk terjadi obesitas. Iya, tapi kan memang itu ada pilihan yang original kan? Ada juga. Ada juga yang suka itu adalah yang di antara itu. Jadi ada yang manis banget yang dikasih madu itu. Itu kan memang, tapi ada yang tengah-tengah namanya special cake khusus untuk perempuan yang ingin menjaga berat badan, right? You eat that too? Enak gak rasanya tapi? Enak, makannya pakai yogurt. Kalau misalnya pakai susu saya gak terlalu suka soalnya gampang melempem gitu loh. Jadi benyek kan. Jadi gak crunchy lagi gitu. Kalau pakai yogurt masih keren. Nice.